Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa pecinta keterampilan elektronika Selamat jumpa kembali dengan saya Bayi Haki Pada channel Kursus Elektronika Pada kesempatan kali ini Saya akan membuat video mengenai Cara membuat antena sederhana Untuk pemancar Baiklah kita mulai Membuat antena pemancar Omni Omni itu menyebarnya 360 derajat ya Ke kiri, ke kanan Utara, selatan, barat, timur Jadi antena itu Ada antena yang hanya mengarah Ke satu arah Ada antena yang berdiri begini Dia memancarnya itu Omni Direction Ke sekeliling ya Utara, selatan, barat, timur ya 360 derajat Memang pancarannya yang Omni itu tidak jauh ya Tapi dia keuntungannya Memancar Melingkar gitu ya 360 derajat Kalau yang mengarah Memang Buat di pemancarnya Tapi hanya ke satu arah Biasanya pemancaranku itu Itu untuk Istilahnya Piece to piece ya Jadi ada salah satu disana lawannya Dari sini lawannya gitu ya Yang piece to piece Oke Ternyata Membuat antena Untuk pemancar ini Untuk membuat Antena pemancar itu Tidak sembarangan Jadi kalau kita sembarangan Menggunakan antena Untuk pemancar Maka resikonya Transistor final ya Transistor final Pada pesawat Pemancar itu ya Kalau kita Yang suka nge-break ya Pada pesawat Buat nge-break itu Seperti HT ya Handy Tolki Atau Rig ya Itu Bisa rusak ya Itunya Apa Transistor final ya Sementara Transistor final itu Harganya mahal ya Jadi antena Memang kalau beli Dari pabrik Sudah diukur Dan diset Sedemikian rupa ya Oleh pabrik ya Tapi kalau Membuat pun Yang sederhana Itu bisa saja Oke Pada video sebelumnya kan Panjang gelombang itu Dilambangkan dengan Gambar gini ya Gambar begini itu Disebutnya adalah Lambda ya Ini Lambda Dimana Lambda itu Rumusnya adalah 300 Dibagi Frekuensi Kalau frekuensinya Megahertz Maka dia Di atas ini 300 Bilangannya ya Kemudian panjangnya itu Dinyatakan dalam Meter Yang rame ya Yang rame Ngebring itu Biasanya Apa Dua meteran ya Dua meteran itu Frekuensinya adalah 150 Megahertz ya 150 Megahertz Berarti 150 Berarti 22 Meternya Ya Sekedar Tulang ya Yang dimaksud Dua meter itu Apanya Ya bukan Secara fisik Tetapi gini Dari titik ini Ke titik ini Gitu Ya kan Gelombang radio itu Bentuknya sinus Nah dari sini nih Ya Satu gelombang ini Ini disebut dengan Alpha ya Yang dimaksud dengan Dua meter itu Ya ini Satu Satu apa ya 360 derajat ya Sini kan 360 derajat Ini seolah-olah Kalau di kesinikan kan Berarti kan dia melingkar lagi kan Kesini gitu ya Yang ini nih Jadi 360 derajat itu Adalah Dua Meter Ya Ini contoh ya Contoh Video ini adalah Video pengetahuan ya Tapi Kalau bagi orang yang Senang nge-break sih Ya boleh saja Iseng-iseng Membuat Antenanya Oke ya Ini salah satu contohnya Adalah yang Dua meteran Ternyata Antena itu Yang paling cocok itu Adalah Setengah Dari panjang Lombang Jadi kalau kita Mau membuat Antena Mau ini ya Mau antena gitu Kemudian ini Pipa untuk Ketanahnya ya Ini Ternyata ini Ya Sini kasih kabel ya Ke pesawat Kemancar Biasanya kayak Tip mobil Bentuknya Kalau yang rig ya Kemudian Yang tengahnya Ini ke Ini biasanya Bahannya ini Dari aluminium ya Kebanyakan Dari aluminium Yang seperti Antena 3 PC ya Groundnya itu Dipasangkan Ke yang pipa ya Yang ground ini Kan kabelnya ini Bulat gitu ya Di tengahnya kan Ada ininya Apa Intinya ya Nah ini serabutnya Pinggirnya ini Serabutnya ini Ke Ini ke pipa besi Ya Pipa besi Nah yang tengahnya ini Ke ini Ke ini nih ya Ke antena ya Antena ya Tetapi ini ya Antena yang ini Kalau digambarkan gitu Ketika dikasih Ketika dikasih bracket gitu ya Ini pipa Pipa besi Ini antena ya Ini harus isolasi dulu ya Disolasi dulu Disolasi Supaya nanti ketika ada bracketnya gitu ya Bracket yang kita beli itu Ini gak kontak dengan ini Ya Jadi si ini nih si Si apa si pipa ini nih Si cuping ya Disebutnya cuping Pipa Buat antenanya ya Aluminium itu disebut cuping Jangan kontak dengan ini Dengan pipa Garpanis yang ke tanahnya itu Jangan kontak Jadi Caranya dikasih Lakban gitu ya Atau apalah Supaya kalau nanti ketika dicepit gitu ya Dicepit gitu Dicepit begini gitu ya Dicepit nih Dicepit begini Si body ini nih Ini nih Gak Gak konslet dengan ini Dengan ini Dengan yang pipa besi Yang ke tanah Nah nanti nyambungnya justru Yang ground ini Ke yang pipa ini Yang tengahnya ini Yang tengah dari kabel ini Ke yang ini Ya Gak gitu Oke Kita teruskan Ya Ternyata Ya Yang paling cocok itu Antena itu Adalah ininya nih Ya Setengah lambda Ya Setengah lambda gitu ya Setengah lambda Nah Sekarang nih contohnya Kita nge-break yang Frekuensi 150 MHz Atau disebut juga Dengan 2 meteran Berarti Membuat antena ininya Adalah setengah lambda Setengah lambda itu Berarti setengah dari 2 Ya Artinya Setengah lambda itu Sama saja dengan Setengah kali Panjang meter ini 2 Berarti 1 meter Kalau ini 2 meter adalah Panjang gelombang listrik Ya Panjang gelombang listrik Kalau ini 1 meter adalah Panjang fisik antena Ya Jadi dalam ilmu pemancar itu Ada istilah Panjang gelombang Ada istilah Panjang antena Ya Jadi ada istilah Panjang gelombang Kalau panjang gelombang itu Tidak kelihatan fisiknya ya Tapi kalau panjang antena itu Ya fisiknya ini Kelihatan ya Ini Jadi ininya nih Ternyata Cocoknya itu adalah Yang paling bagus Mancarnya itu adalah Setengah daripada Alpa Alpa Setengah daripada Lambda Yang lambdanya adalah 2 Maka contohnya ini Adalah 1 meter Ya Apakah Apakah benar ini Sudah segini Ternyata Dalam kenyataannya Dalam kenyataannya Ya Dalam kenyataannya Ada faktor koreksi Yaitu Dikalikan 0,8 Ya Jadi kenyataannya Ini nih Tidak Semeter Atau tidak 100 cm Tetapi Mana ya Ini Di hapus aja ya Hapus aja ya Ya Ini Ininya ya Cuping Kemudian ini Pipah Pipah yang ke tanah ya Yang ke ground ya Dicorak atau apa Tadi ya Diulang lagi ya Ternyata ini Ya Yang Tadi 1 meter itu Ya Yang Setengah daripada Lambda ya Itu Dimana Lambdanya adalah Kedua Maka hasilnya adalah Satu Ya Satu meter fisik Ini namanya Satu meter fisik Ini Satu meter Ternyata Hasil Praktik di lapangan itu Ada faktor koreksi Yaitu Dikalikan 0,8 Jadi 1 Kali 0,8 Jadi 0,8 Meter Ya Jadi Kenyataannya Dari 1 meter ini Dipotong 20 Centi Potong 20 Centi Gitu ya Nah Jadinya Dari 1 meter ini Menjadi 0,8 Meter Nah Antenya 0,8 Meter ini Omni Direction Ini Cocok Cocok Untuk nge-break Dengan Frekuensi Frekuensi 150 Mega H H Ya Atau Juga Di Istilahkan Lambdanya Adalah 2 Meteran Ya 2 Meteran Nah Antenya Yang paling Cocok Adalah Setengah Daripada Lambda Ya Yang paling Bagus Pancarannya Adalah Setengah Daripada Lambda Artinya Setengah Daripada 2 Meter Ya Karena Lambda Adalah 1 Meter Tetapi Kenyataan Dalam Praktiknya Ya Justru Yang paling Bagus Sekali Itu Ada Faktor Koreksi 0,8 Hingga 0,8 Meter Artinya Perhitungannya Awalnya Adalah 100 Centi Ya Kalau Di Centikan Meter Itu Ya Tapi Kenyataannya Dalam Praktik Yang paling Bagus Itu Adalah 80 Centimeter Ya Ini Pengetahuan Ya Tapi Pengetahuan Juga Ya Kalau Bagi orang Yang suka Nge-break Ya Sekarang Kita Ngitung Bagaimana Kalau yang Untuk 100 Meteran Ya Pokoknya Pereken Udah Kita Nggak usah Ngitung Ininya Lagi Udah Nggak usah Ngitung Apanya Preference Black Channel Ya Tapi Kalau Memang Ingin Tetap Tetap Tep Aja Nggak Apa Ya 300 Nanti Kalau 100 Meteran Itu Ya Dia Kira-kira 3 Ya 3 MHz Kebanyakannya Si orang Main Di 2,7 MHz Yang Suka Amatir Amatir Bebas Gitu Ya Sekarang 300 Bagi 3 Adalah 100 Meter Ya Jadi Gelombang Radionya Ininya Adalah Dari Sini Sini Lambda Nya Adalah 100 Meter Ya Jadi Yang 2,7 Juga 2,7 MHz Juga Biasanya Nyebutnya 100 Meter Ya Yang Yang 3 3 MHz Juga Sama 100 Meter Oke Sekarang Berapa Ini Panjang Antenanya Yang 100 Meter Ini Yang 100 Meter Ini Panjang Antenanya Adalah Ramdanya Adalah Panjang Fisik Panjang Fisik Panjang Fisik Panjang Fisik Setengah Kali Lambda Sekarang Lambdanya Berapa Lambdanya Adalah 100 100 100 Berarti 50 Meter Kalau 50 Meter Berarti Nggak Bisa Nggak Bisa Ke Atas Antenanya Berarti Antenanya Disebutnya Antenanya Jemuran Disebutnya Antena Jemuran Antena Jemuran Itu Ini Tiang Ini Tiang Kemudian Antenanya Ngebentang Dari Dari Sini Situ Kemudian Di Titik Tengah Ini Kedalam Rumah Kita Alat Mesin Brik Brik Pesawat Ini Pesawat Sini Tadi Itu Setengah Lambda Dari 100 Itu Ini Kan Berarti Panjang 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 Menter 50 Menter Tapi 50 Menter Ini Ini Adalah Perhitungan Secara Perhitungan Apa tadi Itu Matematis Ternyata Dalam Prakteknya Ada Koreksi 0,8 Jadi 50 Kali 0,8 Berarti 40 Menter Jadi Kenyataannya Nanti Bikin Antenanya Kawat Yang Mementang Itu Bukan 50 Menter Tetapi Dipotong Disini Potong Disini Berarti Nanti Ini Secara Fisiknya Adalah 40 Menter Jadi Secara Fisik 40 Menter Adalah Untuk Nge-break Apa Frekuensi Dengan Gelombang Panjang 100 Menter Ini Biasanya Untuk Nge-break Berikan Yang Alat Rakitan Sendiri Yang Rakitan Sendiri Sebutnya Antena Jumuran Kalau Yang Buatan Pabrik Antenanya Udah Jadi Omni Direction Kalau Tengah Tengah Harus Dihitung Lagi Panjang Jadi Runcet Lah Demikianlah Mengenai Cara Membuat Antena Sederhana Untuk Untuk Praktik Kita Dalam Apa Memancarkan Alat Alat Pancar Radio Komunikasi Kita Jangan Lupa Widget Knop Subscribe Dan Tanda Lonceng Agar Tidak Ketinggalan Video-video Saya Berikutnya Kalau Ikhlas Silahkan Berdonasi Dalam Bentuk Mengisi Pulsa Nomor HP Saya Atau Membelikan Token Listrik Untuk Menunjang Kegiatan Kursus Online Ini Atau Belanja Melalui Link Online Belanja Online Melalui Link Yang Ada Pada Deskripsi Sampai Jumpa Pada Video Berikutnya